Jadi ya, kira-kira beginilah bentuknya Rusia waktu itu. Ada nyasar ke Alaskanya dikit ya. Kalau kita lihat yang pakai peta datar, Rusia kan di situ kelihatan benar-benar gede banget ya. Lebih gede daripada Afrika. Padahal sebenarnya... Kita udah beberapa kali bahas Rusia ya. Tapi seingat gue, kita belum pernah nih bahas sejarah geografinya. Kenapa Rusia ini bisa jadi negara terbesar di dunia? Pernah dulu ngebahas sejarah Rusia sekali di video tentang sejarah hubungan Rusia sama Ukraina. Tapi ya di situ lebih banyak tentang sejarah politiknya. Nah makanya sekarang gue mau bahas dari sisi geografinya nih. Gue mau bahas kenapa Rusia bisa gede banget begini. Kita bahas nih tentang sejarah perkembangan wilayahnya. Jadi yaudah kalau gitu, eh langsung aja kita bahas kenapa Rusia bisa gede banget sampai jadi negara dengan luas wilayah terbesar di dunia. Di Learning by Googling. Ya mungkin di sini masih ada yang nggak ngerasa kalau Rusia tuh gede ya. Makanya buat awal gue mau kasih gambaran dulu nih tentang seberapa besar sebenarnya Rusia ini. Kalau menurut world data, luas wilayah Rusia tuh kurang lebih sekitar 17,1 juta kilometer persegi. Dan angka ini kalau dibandingin sama luas negara-negara Eropa lainnya yang luasnya tuh rata-rata cuma 10 juta kilometer persegi, ya jatohnya, itungannya Rusia tuh gede banget. Bahkan nih kalau kita lihat yang pakai peta datar, Rusia kan di situ kelihatan bener-bener gede banget ya. Lebih gede daripada Afrika. Padahal sebenarnya enggak, enggak begitu. Iya Rusia emang gede, Rusia emang besar. Tapi ya tetap lebih besar benua Afrika. Kalau kita bandingin dari ukurannya aja, luas Rusia tuh kan tadi 17,1 juta kilometer persegi ya. Nah benua Afrika, ini mereka luasnya 30,3 juta kilometer persegi. Jadi ya lumayan jauh ini bedanya. Benua Afrika nih lebih besar sekitar 1,8 kali lah dibanding Rusia. Terus kenapa di peta kelihatannya lebih besar? Kalau menurut Geospatial World, ini tuh bisa terjadi karena kebanyakan peta-peta umum itu emang ada distorsi ukurannya. Karena mereka makanya proyeksi merkator. Jadi negara-negara yang ada di sekitar ekuator, yang ada di deket garis katulis tiwa, kayak Indonesia misalnya, itu bakal kelihatan lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Dan negara-negara yang ada di garis lintang tinggi, kayak beberapa negara Eropa, atau Greenland, atau Rusia kayak yang kita bahas sekarang, itu mereka jadi kelihatan lebih besar. Pokoknya, semakin deket ke kutub, itu bakal kelihatan makin besar. Sementara, makin deket ke katulis tiwa, itu bakal kelihatan makin kecil. Makanya itu dia kenapa di peta-peta merkator kayak gini, wilayah-wilayah katulis tiwa, kayak benua Afrika, Amerika Selatan, dan bahkan Indonesia, itu jadi kelihatan lebih kecil daripada ukuran aslinya. Jadi ya intinya, buat yang selama ini mungkin ngerasa kalau Rusia itu lebih besar daripada Afrika, karena based on peta-peta merkator gini, itu nggak bener ya. Tetep, Afrika lebih besar dari Rusia. Tapi ya walaupun gitu, walaupun nggak sebesar di peta, tapi balik lagi nih, tetep, Rusia itu gede banget. Wilayahnya tuh mencakup lebih dari 1 per 10 total daratan yang ada di bumi. Anjir, gede banget loh ini berarti loh. Nah, buat tau sejarah kenapa Rusia ini bisa sebesar ini, ini kita urutin nih dari sejarah awal berdirinya Rusia. Jadi awalnya, kalau menurut Smart History, sejak abad ke-7, wilayah yang sekarang jadi Rusia Barat tuh ditinggalin sama orang-orang Salafia Timur. Terus Rusia Selatan didominasi sama bangsa Kazar, dan Rusia Utara dihuni sama orang-orang Vino Ugrich. Orang-orang yang aktif berdagang sama orang-orang dari Skandinavia dan Salafia Timur. Nah, terus dalam perkembangannya, orang-orang dari Skandinavia ini, atau yang lebih dikenal dengan nama bangsa Viking, mulai tuh mereka pada datang ke wilayah-wilayah tadi juga. Mereka mulai masuk ke wilayah yang sekarang jadi Rusia. Dan orang-orang Skandinavia yang pada masuk ke wilayah yang nantinya jadi Rusia ini, mereka juga disebut sebagai orang-orang Rus. Orang-orang dari tanah Rus. Terus kalau menurut di arkeologis, di tahun 862, orang-orang Rus yang ada di Ladoga, mereka nih nunjuk Rurik yang merupakan kepala suku Rus, buat memerintah di sana. Dan akhirnya ya Rurik inilah yang dianggap sebagai pendiri dinasti Rurik. Dinasti yang memerintah Ladoga sama Novgorod awal. Jadi awal mula sejarah peradaban Rusia ini bisa dibilang ya dari sini, dari sekitar Danau Ladoga, yang jadi salah satu danau terbesar di Eropa. Dan yang harus kita ingat di sini, waktu itu wilayahnya Rurik ini tuh belum gede-gede banget ya. Masih di sekitar Ladoga sama Novgorod doang. Baru nantinya di masa pemerintahan Raja Oleg, yang dimulai sekitar tahun 879, baru tuh di situ, dia mulai nyatuin wilayah-wilayah Slavia Timur. Terus dia naklukin bangsa Khazar, dan mulai ngediriin Kievan Rus, negara pertama di Slavia Timur. Nah, waktu pemerintahan Raja Oleg, Kievan Rus tuh kira-kira luasnya ya baru segini. Kelihatan kan ya yang ada garisnya tuh? Iya, masih kecil banget nih jadinya. Singkat cerita, setelah pergolakan politik yang panjang, ditambah beberapa kali jatuh bangun jadi negara dan kerajaan baru juga, sempat diinvasi sama Mongol juga kan, baru tuh Rusia akhirnya bisa dibilang sampai ke masa keemasannya di tahun 1547 sampai 1584, waktu masa pemerintahannya Ivan IV, atau yang dikenal juga dengan sebutan Ivan the Terrible. Dan Ivan IV ini, dia ini dikenal juga sebagai Sar Pertama Rusia, Raja Pertamanya Rusia. Nah, di zaman Ivan IV ini, kalau menurut Britannica, waktu itu wilayah Rusia tuh luasnya cuma sebatas pegunungan Ural aja. Belum sebesar sekarang. Ya, soalnya waktu itu kan wilayah Siberia tuh masih dikuasain sama beberapa kekanan ya. Ada beberapa vaksin Mongol yang berkuasa di Siberia. Ada kekanan Sibir, Kucum, Kalmuk, Baskir, sama Mongol Dalam. Atau yang dikenal juga dengan nama Golden Horde. Jadi ya, kira-kira luas Rusia tuh waktu itu cuma segini, yang warna hijau banget tuh, yang tahun 1500-an. Ini kan cukup kecil ya. Eksikusian, tortur, were absolutely routine in 16th century Europe. But somehow with Ivan, it goes a little bit beyond standard routines of a strict, even brutal. Nah, kalau menurut Warfare History Network, Rusia ukurannya jadi mulai membesar banget tuh waktu mereka mulai melakukan pendudukan atas Siberia. Yang dimulai di tahun 1581. Waktu itu, Sar Ivan nih ngerekrut sukarelawan buat ekspedisi Kosek yang berhasil ngerebut wilayah kekanan Sibir. Wilayah yang waktu itu jadi yang terkuat di Siberia. Terus di tahun 1584, mereka juga berhasil ngerebut kekanan Kucum. Dan dengan ini, secara nggak langsung, mereka jadi megang kendali penuh atas seluruh wilayah Siberia. Dan mulailah dari situ, mereka ngediriin kota-kota baru di Siberia. Ditambah juga sama pusat-pusat perdagangan, perburuan, sampai penambangan. Terutama di sini garam nih. Nah, penaklukan Siberia inilah yang secara signifikan ngebikin wilayah Rusia tuh jadi besar banget. Soalnya ternyata dari total luas Rusia yang 17 juta kiloan tadi, Siberia tuh mencakup 13 juta kilometer perseginya. Atau ya, bisa dibilang, sekitar 77% dari total wilayah Rusia adalah wilayah Siberia. Jadi emang gede banget ini Siberia ya. Dan dengan masuknya Siberia yang gede banget ini, ini berarti Rusia tuh udah berhasil memperluas wilayahnya dari yang tadinya di sekitar Slavia Timur doang, jadi ditarik terus tuh ke timur Asia Utara. Ditarik terus sampai mentok ke ujung timurnya yang berbatasan langsung sama Selat Bering di Samudera Pasifik. Jadi ya, bisa dibilang, dalam konteks luas-luasan wilayah, ini Rusia menang banyak nih waktu mereka ngedapetin Siberia. Ekspansinya langsung gila-gilaan banget kan setelah itu. Dan gilanya lagi, walaupun mereka udah dapet jackpot Siberia, ekspansi mereka nih nggak berhenti sampai situ doang loh. Kalau menurut histori, di pertengahan tahun 1700-an, orang-orang Rusia mulai tuh di situ. Mereka nyebrang dari daratan Asia ke daratan Amerika Utara. Mereka nyebrang nih dari ujung Siberia ke Alaska. Edan. Lu, kebayang nggak sih? Ini kan jauh banget ya dari titik mereka awal mulai dulu di sekitaran Moskow. Ini nagih kali mereka ya. Ternyata ekspansi asyik juga ya. Lagi yuk. Nambah terus, nambah terus, nambah terus. Tau-tau, gede aja. Sampai nembus ke Alaska malah kan. Gila. Nah, orang-orang Rusia yang nyebrang ke Alaska ini, seiring waktu mereka juga mulai nih menetap di sana sambil berburu binatang. Buat diambil bulunya. Dan nantinya, hasil berburunya ini bakal mereka jual lagi. Dan di sini, banyak juga dari para pendatang ini yang akhirnya nikah sama warga Indian pribumi. Nikah sama orang-orang native Amerika utaranya. Terus, masuk ke tahun 1778, di situ pedagang bulu dari Inggris sama Amerika mulai juga tuh pada datang ke Alaska. Dan ini akhirnya bikin beberapa spesies hewan di sana jadi punah. Karena kan ya, terus diburu ya buat diambil bulunya. Aduh. Manusia, manusia. Jadi ya, waktu itu masih menurut histori nih, Rusia tuh bener-bener menguasain sebagian besar Alaska. Sampai pertengahan abad ke-19. Jadi ya, kira-kira beginilah bentuknya Rusia waktu itu. Ada nyasar ke Alaskanya dikit ya. Sama kalau kita lihat ke bawahnya, keselatannya itu juga ada ekspansi juga tuh. Kazakhstan sama timurnya Uzbekistan udah masuk Rusia juga waktu itu. Terus, seiring waktu, bisnis perdagangan bulu akhirnya mulai bangkrut tuh karena masalah lingkungan. Tapi tetap Rusia waktu itu di situ nolak ngejual Alaska ke tangan Inggris. Tetap nggak mau dilepas jadi sama mereka wilayah Alaska ini. Sampai akhirnya di tahun 1867, Alaska dibeli tuh sama Amerika Serikat dari Rusia. Seharga 7,2 juta USD. Dan ini ngejadian Alaska sebagai negara bagian ke-49-nya Amerika Serikat. Oke, 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 oke. Tapi ini bisa gitu ya. Mau dibeli Inggris sama mereka nggak dilepas, sama Rusia nggak dilepas, tau-tau dilepasnya malah ke Amerika. Ini berarti jatohnya masih akur ini berdua waktu itu ya. Terus, seiring waktu, setelah kerajaan Rusia bubar gara-gara revolusi Bolshevik, kayak yang kita tahu, wilayah kerajaan Rusia tuh kan jadi dikuasain sama Uni Soviet ya. Dan waktu Soviet berkuasa ini, wilayah mereka tuh udah mencakup beberapa daerah di Eropa Timur, Baltik, Kokasus Selatan, sama Asia Tengah. Jadi ya, lagi luas-luasnya lah pokoknya wilayah mereka. Jadi wilayah-wilayah yang sekarang jadi Ukraina, Belarus, Kazahstan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, dan banyak di sekitarnya, itu ya dulunya bagian dari Uni Soviet. Baru tuh, setelah Uni Soviet mulai bubar di tahun 1980-an, baru tuh di situ, wilayahnya copot satu per satu. Sampai akhirnya secara resmi mereka bubar beneran di bulan Desember 1991. Setelah eksis selama 69 tahun. Terus yaudah, setelah banyaknya negara-negara yang lepas tadi, ini jadi ngisahin wilayah yang jadi Rusia kayak sekarang. Tapi ya, walaupun udah banyak yang lepas, Rusia yang sekarang tuh tetap jadi negara terbesar di dunia. Tetap nggak tergoyahkan jadi ini posisinya. Nah, yang menarik lagi nih, wilayah Rusia sekarang itu kan adalah 17% dari daratan bumi yang bisa dihuni. Jadi dari semua daratan bumi yang bisa dihuni, 17%-nya itu ada di Rusia. Ini kan gede banget ya. Tapi ternyata, dari daratan layak huni yang besar banget yang ada di Rusia ini, ternyata cuma ada 2% doang dari total populasi manusia bumi yang tinggal di wilayah Rusia. Jadi walaupun Rusia ini adalah negara terbesar dunia, tapi secara populasi, kalau menurut World Population Review, mereka tuh cuma ada di urutan ke-9 dengan total penduduk 144 juta orang. Sama kita juga kalah ini. Terus kalau secara kepadatan penduduk juga, Rusia tuh ada di urutan 16 terbawah. Karena ya tadi, jumlah populasinya tuh jauh sedikit banget kalau dibandingin sama luas daerahnya. Jadi ya kehitungnya dikit banget nih jumlah orang segitu buat wilayah sebesar itu. Dan uniknya lagi, 68% populasi Rusia tuh tinggalnya di bagian Eropanya. Dan bagian Eropanya sendiri, ini tuh cuma 20% doang dari total wilayah Rusia keseluruhan. Jadi ini, kebayangkan lu, pada ngumpul di sisi baratnya tuh, berarti penduduknya, pada ngumpul di sisi Eropanya. Yang tinggal di wilayah Siberianya, berarti ya sedikit. Dan beberapa kota terdingin di bumi juga ternyata adanya di Rusia nih. Khususnya, dan ya pastinya di wilayah Siberia ya. Contohnya misalnya Yakuts, ibu kota wilayah Saka, yang juga pernah tercatat jadi kota dengan suhu terdingin. Ya gimana nggak dingin coba? Di Yakuts ini, suhu terdingin yang pernah tercatat tuh sampai minus 62 derajat Celsius. Itu air panas kalau kita lempar ke udara juga langsung beku loh. Dan ya faktor lingkungan yang ekstrim inilah yang bikin wilayah Siberia jadi nggak banyak ditinggalin. Karena ya nggak banyak orang juga kan yang bisa cocok dan bisa beradaptasi sama lingkungannya yang gila banget nih. Tapi ini bukan berarti sama sekali nggak ada orang yang tinggal di sana ya. Tetap, tetap ada orang yang tinggal di sana. Tapi ya sedikit. Nah, wilayah Rusia yang luas banget ini juga bikin Rusia tuh punya keragaman budaya yang unik. Punya keragaman budaya yang kaya banget. Ditambah lagi, komunitas masyarakat di Rusia ini juga kan mereka nih tinggal di wilayah yang karakternya beda-beda ya. Jadi nggak cuma di wilayah Siberia yang dingin, Rusia tuh juga dilewatin sama Stepa Yurasia yang luas banget. Dilewatin sama padang rumput yang luas banget. Jadi kan beda kan pasti budaya yang ada di Stepa Yurasia sama budaya yang ada di Siberia. Belum lagi kalau ditambah sama wilayah Barat tuh yang jadi pusat kerajaan Rusia dulu. Itu budayanya juga beda lagi mereka pastinya. Jadi ya kebudayaan-kebudayaan di Rusia itu emang banyak. Sama kaya pembagian wilayahnya lah. Wilayah-wilayah Rusia kan juga banyak soalnya. Atau buat spesifiknya, Rusia tuh sekarang terbagi jadi 85 bagian. Terbagi jadi 85 wilayah. Dan 22 diantaranya disebut Republik. Maksudnya Republik... Republik di Rusia tuh maksudnya gimana ya? Ya kaya daerah istimewa lah kurang lebih kalau di kita. Mereka punya bahasa resminya sendiri, punya badan legislatifnya sendiri, tapi tetap bagian dari Rusia. Dan dengan wilayahnya yang luas dan banyak begini, makanya ya nggak heran kalau keragaman budaya di Rusia tuh bener-bener beda-beda dan unik-unik banget. Ya mirip-mirip di Indonesia sih ya sebenernya ya. Oh iya ada satu lagi nih yang menurut gua unik juga. Jadi karena wilayahnya yang luas, yang ngebentang panjang dari Barat ke Timur kan, ditambah ada juga wilayahnya yang deket sama kutub, ini tuh bikin Rusia jadi punya 11 zona waktu. Waduh, banyak amat jir. Jadi misalnya lu orang Rusia, terus lu LDR-an sama pacar lu nih. Lu di Rusia Barat, terus pacar lu di Rusia Timur misalnya. Itu lu sama pacar lu kepisah jaraknya bisa sampai 11 jam itu berarti. LDR Medan Jakarta nggak ada apa-apanya itu. LDR Rusia lah gila 11 jam loh. Ini lu baru sarapan nih, itu pacar lu udah makan malem loh. Ini kan potensi bye-bye-nya gede banget ya berarti ya. Aduh, ngeri juga nih. Tapi ya gila ya, beneran segede itu loh berarti Rusia loh. Ini turah kapan ya ke Rusia lagi ya. Jadi pengen ngikut gua. Amin, 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 amin. Amin, ya Allah, amin, amin. Rusia has 11 time zones because its territory stretches from the Baltic Sea to the Sea of Japan. So people in Vladivostok wake up when people in Kaliningrad are only going to bed. Oke, sekian berbicara kali ini tentang gimana sejarahnya Rusia tuh bisa jadi negara terbesar, bisa jadi negara terluas kayak sekarang. Kalau lu merupakan visi kalau gua ada salah atau lu mau nanya atau lu mau nambahin yang ada di video, tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekian lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax